Pemusaha kerupuk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi korban minyak goreng palsu. Minyak goreng palsu ini ternyata bukan minyak goreng, tapi justru air. Produsen kerupuk memperoleh minyak goreng palsu dari seorang pria yang menawari minyak goreng dengan harga Rp16.000 per liter. Lebih murah dari harga minyak goreng di pasaran yaitu Rp18.000 per liter. Saat itu belagi menawarkan minyak goreng palsu dengan memberikan sampel minyak goreng asli. Ini kan harga Rp17.500 minimal, kalau ini kan harganya Rp16.500, karena itu Rp5.000 serap berarti pintal Rp25.000. Mereka tidak menyangka bahwa Rp25.000 minyak goreng yang mereka beli adalah palsu, sementara penjual minyak goreng palsu tidak dapat dihubungi. Akibatnya produsen kerupuk harus menanggung kerugian jutaan rupiah. Atas temuan ini, aparat kepolisian melakukan penyelidikan asal minyak goreng palsu tersebut.